Pemirsa baru bebas 3 bulan, artis sinetron Jeff Smith kembali ditahan terkait kasus penyalahgonaan narkoba. Kali ini ya kedapatan menggunakan narkotika jenis baru LSD. Aparat Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis baru yakni LSD atau narkoba sintetis. Jumlah tersangka ditangkap dalam pengungkapan kasus ini diantaranya artis sinetron Jeff Smith. Di kediamannya di Depok, Jawa Barat, Rabu Malam. Polisi mengungkap sinetron tersebut telah membeli 50 narkotika LSD. Sebagiannya telah dikonsumsi dan tersisa 2 lembar. Pengakuan pelaku setiap harinya bisa mengkonsumsi hingga 4 lembar LSD untuk menjaga stamina dan fokus dalam bekerja. Padahal LSD menyebabkan halusinasi. Sebelumnya Jeff Smith juga pernah ditangkap dan difonis 5 bulan penjara terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis gajah. Yang bersangkutan mendapatkannya melalui online. Tetapi ini ada jaringan pemasok ya tentunya. Ini yang masih dikejar oleh para penyidik di lapangan. Sehingga belum bisa disampaikan sekarang ya siapa pemasok. Tetapi yang jelas tidak berhenti di Jeff Smith ini. Kita akan memburu sampai dengan para pengedar karena narkotika ini sangat berbahaya sekali.